Intro Halo mate, welcome to Ryoko Gaming channel Let me start our master league, Blackburn Rovers Ya oke teman-teman, jadi kita akan memulai lagi untuk series Blackburn Rovers nya Dan sementara ini, dalam beberapa hari ini kita akan stripping tiap hari ya Terus gini Pertama, sorry sebelumnya, jadi hari ini kemungkinan besar aku gak bisa main Maksudnya gak bisa memulai laga menghadapi lesser city Jadi hari ini tuh agendanya kita akan evaluasi dulu apa yang terjadi di tour pramusim Terus kita akan, habis itu kita mulai langsung action di bursa transfer Langsung mulai jual beli, jadi kita betul-betul persiapkan tim Baru nanti besok baru kita akan memulai laga perdana premier league menghadapi lesser city Nah, gini teman-teman sebentar, aku ada yang mau aku share sama kalian Jadi kemarin tuh juga ada yang komentar Itu yaitu tentang masalah gameplaynya Jadi ada yang bilang gak usah di cut Jadi kayak dulu gitu, kayak Alexandria, jadi full Nah, kalau aku coba, aku mau tanya sama kalian teman-teman ya Menurut kalian gimana? Kalian kan sudah pernah lihat yang full waktu Alexandria, waktu kemarin juga waktu pramusim Dan juga sudah lihat juga yang cut-cut Menurut kalian tuh kalian lebih suka Kalau dibuat full atau dibuat highlight seperti itu Supaya kalian komentar di bawah teman-teman ya Oke ya, jadi langsung kita mulai teman-teman ya Untuk hari ini kita akan langsung evaluasi dari hasil tour pramusimnya teman-teman Ya, kita mulai ke secara posisi dulu Sekalian langsung, disini langsung aku action sekalian ya Jadi dari keeper, kayaknya aku sudah tetap dengan keputusanku yang sebelumnya Jadi untuk peer sama ism kayaknya belum dulu deh Dan kebetulan aku juga baru lihat, kebetulan mereka dapat tawaran nih Jadi kayaknya mereka berdua akan aku coba untuk jual aja Soalnya kayaknya, aduh, kayaknya sudah susah untuk mereka berdua ya Untuk bisa menggantikan, jangan menggantikan ya Untuk bisa bersaing dengan kami sekian itu berat gitu Nah, kayaknya ini aku kan, dua ini akan aku eksekusi dulu Untuk peer, coba aku kan negosiasi dulu pastinya ya Aku kan nego ke 500 mungkin Nggak tahu mau atau nggak, coba dulu aja Sama ism, ism ini ya, ya sudah lah naik dikit lah teman-teman ya Berapa? 60 Ya, seginilah ya, oke ya Kita coba nego dulu Kemungkinan bisa bakalan dijual Nah, disini tersisa kalau Kaminski kan pasti bertahan Cuman kayak yang sebelum-sebelumnya aku pernah bilang Jadi, kayaknya aku harus cari keeper kali ini Walaupun Kaminski masih oke sih, masih bisa bertahan sih Untuk dimainkan, itu masih bisa Tapi ya menurutku, kita berlega di Eropa loh Tiga kompetisi loh, dan itu sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya Tiga kompetisi dan satunya di Eropa Nah, disini aku harus cari pesaing Kaminski Yang overallnya harusnya di atas Kaminski Itu menurutku wajib aku harus cari keeper Nah, nanti akan kita lihat Nah, untuk reserve-nya kan aku harus pilih salah satu Antara Goddard dan Khan Nah, kalau dari kemarin hasil uji cobanya Aku lebih cenderung ke Felix Goddard Ya, kan sebenarnya nggak jelek Tapi ya kemarin masih ada kayak sedikit Entah waktu yang golnya itu tuh deflection atau gimana Tapi sempat ada sedikit ya blunder lah Bisa bilang seperti itu Jadi kayaknya mungkin Kalau Khan mungkin akan aku pinjamkan aja Lonelys gue aja Udah, jadi Felix Goddard dipastikan aman Akan menjadi keeper reserve Dan Kaminski, nanti kita lihat Apakah Kaminski masih akan jadi keeper utama Atau akan jadi keeper lapis Atau akan jadi keeper cup Nanti kita lihat dulu siapa yang datang Oke, tapi pasti kita akan datangkan satu orang keeper Oke, sekarang kita beralih ke back tengah Dan betul banget apa Kemarin kalian ada yang saran Scott Wharton itu layak starter Soalnya aku juga merasakan Betul sih Waktu kemarin, terutama waktu yang di Perancis ya Waktu di uji coba Perancis itu Scott Wharton mainnya bagus Nah, memang kayak solid banget di belakang Dia kayak, walaupun sebenarnya tinggi Nggak terlalu tinggi ya Dia termasuk salah satu back tengah kita yang tinggi Dia paling pendek Setelah itu Dari Gamble 184 Philips tinggi Maidana tinggi Hinka Pie 184 Dia paling pendek sebetulnya Tapi, kemarin dia bagus ya Bola-bola udara dia bagus Bola mendatar dia juga bagus Jadi, kayaknya ini Padahal awalnya aku sempat Mau jual Scott Wharton Tapi akhirnya dari performa kemarin Kayaknya nggak jadi Jadi, makanya itu Laga Pramusim kemarin itu bukan sekedar Semua formalitas itu bukan Tapi itu memang itu penting juga Kalau memang ada pemain yang mainnya bagus Akan aku pertahankan Padahal harusnya aku sebetulnya Dari awal aku mau menjual Scott Wharton Tapi karena Kayak kemarin Nggak jadi Oke ya Terus inilah Dari Aku nggak jadi jual Scott Wharton Kayaknya aku akan Mencoba Waduh Tapi kok jauh ya Aku sebenarnya mau coba Nego ke Peter Gamble Tapi kok jauh banget Maksudnya tuh gini Sama release fee-nya tuh jauh Sama market value-nya tuh jauh banget Gitu tuh loh Aku agak bingung sih ini sih Setelah aku mau jual Soalnya gini Aku kayaknya butuh satu Ini juga sama kayak keeper Kayaknya Rasanya aku butuh satu Walaupun Kita sudah punya Hinka Pie sih Hinka Pie sama Maidana tuh Sudah bisa bilang Ya oke lah Untuk bisa Bersaing di Eropa Squad-squad Eropa tuh Masih oke Gitu tuh loh Ya nanti coba aku lihat dulu ya Soalnya gini Kalau misalkan Patrick Gamble Nggak terjual Kayaknya menurutku terlalu banyak Terlalu surplus Bayangkan kita sudah punya lima loh Lima yang main cuma dua Kalau kita datangin satu lagi Waduh Pasti bakalan Bayangnya nggak main Nanti Aku juga Aku sendiri Nanti jadi aku sendiri pusing juga Apa Mau milih siapa Itu pusing juga Jadi kayaknya ini Aku lihat dulu Cuma kalau untuk Patrick Gamble Ya ini Aku sudah mau jual Tapi ya Nggak mungkin Nggak bakalan mau Terlalu jauh sih Jadi kayak ini Mungkin mending aku End negos Aku tolak dulu aja deh Tolak dulu aja lah Soalnya nggak mungkin mau Terlalu jauh Ya nanti Tapi kita lihat dulu Mungkin Patrick Gamble Aku nggak tahu Sementara Mungkin aku masukkan ke low list dulu aja Soalnya dia masih muda ya Nah Kalau untuk empat-empatnya ini Aduh Kayaknya sama-sama bagus semua sih Maksudnya kayak Philips Walaupun overall 69 Tapi dia juga cukup Stabil Cukup sulit Main dana hingga Apinya juga Mungkin nggak ada alasan Untuk menjual mereka berdua sih Jadi untuk back tengah Aku lihat dulu nanti ya Kalau Gamble Pergi Entah itu pinjam Atau jual Aku cari back Tengah baru Tapi kalau nggak Berarti nggak Seperti itu ya Oke Back kiri Back kiri dua-duanya Mungkin aku sama-sama bagus Cirino kemarin juga lumayan Waktu di Tiga kali di Perancis ya Aku Pasang Cirino Terus dia lumayan bagus Aku lumayan suka Nah ini Back kanan Kayak aku akan Mengganti Litterland Litterland Mungkin bisa masuk daftar jual Untuk Litterland ya Coba aku masukkan dulu aja ke Transfer list sama low list Untuk Litterland Britain aku lihat dulu Dia setelah untuk Sebagai reserve lumayan Tapi aku lihat dulu Kalau memang ada Opsi menarik Untuk Britain Mungkin akan Aku jual Dan aku cari penggantinya Tadi aku sudah Agak menemukan Beberapa calon Untuk penggantinya Britain ya Jadi kita lihat dulu Untuk back kanan ya Oke Sekarang disini Teman-teman Disini Adam Kedik nanti pulang Masih di pinjaman Sementara ini Jared Harlock Adam Wharton Nah Ini kemarin kalian ada yang Caran Adam Wharton itu Dipinjamkan dulu aja Gilsenan Ini kayaknya juga akan Aku pinjamkan dulu aja Teman-teman ya Gilsenan Harlock itu Aku agak bingung Jujur sih ya Untuk Jared Harlock Kemarin tuh Sempet agak lumayan Tapi kayaknya mungkin Mungkin aku belum ya Belum saatnya sih lah Apa kita jual aja ya Tapi Kembali lagi Kalau jual ya Gini Yang pertama Aku masukkan dia Sudah lolis ya Aku kan nego dulu Waduh Tapi ini juga Aduh Relis Ya kok masih jauh ya Dibuat harga pasarnya ya Ya gini lah Aku sempat nego dulu aja Ke Dua Berapa ya Ini Relis Enggak ya Enggak Belum lah Coba aku coba kesini Mau gak Nottingham Forest Nah kita coba nego kesitu dulu Pertama Terus Morten ini Kemarin kalian juga ada yang Saran juga untuk Jual Morten aja Nah Aku coba akan Lihat dulu untuk Morten Soalnya tuh Kemarin-kemarin kok agak bagus Tapi menurutku Aku butuh perbaikan juga Di posisi Center Kan sekarang Center tuh kita Yang pasti Mungkin satu slot Jadi milik Travis Sama Jaggeret Akan bergantian Nah Satu slot lagi tuh Terlalu banyak Kalian lihat sendiri Ada Haram Mungkin bakalan pindah ya Ada Morten Ada Morten Ada Bukli Itu yang akan mengisi Tiga center satunya Ya menurutku Aku Akhirnya butuh perbaikan sih Nah nanti kita lihat dulu sih Dari tiga ini Kemungkinan besar Satu harus keluar Kemungkinan besarnya Kalau melihat kayak gini Ya mungkin antara Morten atau Morten Soalnya kalau Bukli Menurutku cukup stabil lah Dia lumayan bagus tuh Bukli ya Dia Ya lumayan stabil Secara permainan menurutku Oke lah stabil tuh Bukli ya Nah menurutku aku lebih sering ke Morten atau Morten yang akan keluar Tergantung Nah Morten sekarang ini tuh ada tawaran Segini Tapi Senggilua Aku gak tau Coba ya Aku nego aja Coba aja Iseng aku nego aja Tapi ya mau berapa Gak mungkin mau deh Kayaknya gak mungkin mau Dah ya Sayap Nah ini Sayap Aku menurutku aku butuh Teman-teman Sayap ya Jadi yang posisi sayap Sekarang ini tuh ada Shoretire Ito Markandai Dolan Beli Ensagu Enam Yang main dua Nah Dari itu Itu yang pertama Markandai jelas akan aku Nego Ya berapapun lah Pokoknya bakalan aku jual Pasti dijual Untuk Markandai harus dijual Jadi dia akan aku mungkin Coba aku nego ke 800 lah Cukuplah Atau dia juga gak pernah main juga Nah itu Ini maksud jadar jualku Pasti Malah kan juga ada yang saran Ya betul jual itu Shoretire Ini juga Kayaknya kok kamu kenapa Misalnya mungkin aku jual aja Soalnya kayaknya Ya betul sih Gak terlalu berkembang Shoretire ya Ya perkembangannya tuh minim Terus juga performanya tuh Juga B aja gitu menurutku ya Jadi gak yang Jelek sih gak Ya maksudnya tuh Kadang-kadang dia juga oke lah Lumayan Kadang-kadang juga pernah gold Di saat-saat penting Tapi tuh Ya biasa aja Dia gak terlalu yang spesial Maksudnya itu gak yang Sesuatu yang Gak ada perbaikan juga Dari musim ke musim Dari segi overall Dari segi penampilan Jadi kayaknya Ya udah Dia akan Udah ya Ya Dia masuk ya Itu Shoretire masuk Nsagu Nsagu juga belum saatnya Menurutku Ditawar Cardesity Sebentar Nsagu Aku agak bingung sih Coba aku kan nego aja deh Nsagu aku nego dulu aja Kalau memang Setuju ya oke Coba aku kan Sepuluh Gak tau mau tau gak Coba dulu aja Kemungkinan besar sih Agak Masih agak susah sih ya Nah Makanya itu Dari ini Berarti Kita sisanya Cuma siapa Cuma Dolen Beli Almada Jadi kita masih butuh Pemain Di sayap Minimal satu Bisa dua Soalnya kita butuh reserve juga Ya Atau kalau enggak Kalau masalah untuk reserve Ya nanti kita lihat dulu Siapa yang gak kejual Nanti dia jadi reserve Antara Shoretire Kayak itu Atau Nsagu Mungkin bisa satu Sebagai reserve Nah nanti Pokoknya butuh satu Yang pasti Soalnya menurutku Dari kemarin ya Dari pramusim Yang maennya bagus itu Almada Ya Almada Sebenarnya gak terlalu terlihat ya Cuma di awal-awal aja Aku pasang Tapi menurutku Aku sudah cukup puas Dengan Almada Jadi Almada Pasti bertahan Nah yang terakhir Dolen sama Beli Itu lumayan Masih oke Cuma Beli Itu sebenarnya masih agak Terletanya Kalau aku ya Soalnya gini Yang pertama Dia overall Sudah mulai menurun Yang kedua Kemarin itu tuh Aku jujur lebih Lebih Yang terakhir Waktu laluan PSG Kan aku lebih memilih Dolen daripada B Eh gak ya Gak ding Gak ding Waktu main dua-duanya Tapi Kalau di Head to head kan Sama-sama di posisi Right wing Head to head Aku lebih memilih Dolen Dari segi performa Dibandingkan dengan Beli Soalnya memang Lebih bagus Dolen Dibandingkan dengan Beli Nah makanya Beli itu juga Masih tanya-tanya besar juga Kalau Misalkan Ada tawaran Besar masuk Kayaknya mungkin aku Ada opsi untuk melepas Beli Soalnya pertama Aku memikirkan Dia sudah mulai menurun Yang kedua Dari Harga pasarnya Lumayan 35 juta tuh bisa buat kita Modal untuk bisa beli Beberapa pemain disitu Nah kita lihat dulu nanti Terus Alex Baker Kayaknya akan Aku gak tau ya Lebih banyak dipinjamkan Atau gak usah ya Soalnya tuh gini Kita juga kadang-kadang butuh Reserve ya Kan kita yang main dua Sadangan dua Harusnya reserve satu Ya jaga-jaga lah Kalau nanti sebera lah Kartu merah lah Atau lagi turun Semua lah Nah jadi Dan kalau kalian saran kemarin Yang main itu Ada Sesko dan Dias Yang main inti ya Nanti akan aku pertimbangkan Masalah itu Nanti kita lihat juga Nanti akan dicoba-coba Pokoknya Sekarang ini Statusnya mereka Bermat sama ya Sesko Dias Fail Backham Itu menurutku sama Sama-sama bagus semua Empat-empatnya Jadi kira-kira Seperti itu teman-teman Jadi ini Agendanya yang pasti Aku bakalan beli Keeper Yang pasti ya Keeper sama Sayap Itu yang pasti Betul-betul yang pasti Keeper sama sayap Nah Yang opsional itu Ada di Center Back tengah Back kanan Sebetulnya aku kepingin sih Untuk center Terutama center sama back CM Sama back tengah itu Betul-betul harus Ada perbaikan Kemarin kalian juga ada yang saran Back tengah rasanya Rasanya butuh Nah coba nanti akan aku Tak-atek lagi itu Back tengah ya Dan center Center juga ya Ada yang saran Wobiga juga ya Jadi kira-kira itu Nanti coba kita lihat Siapa yang datang Siapa yang pergi Beberapa Dari aku belum menawar Siapa-siapa teman-teman Tapi beberapa dari tadi Yang kita nego Itu beberapa sudah Jadi Dan kita lihat ya Nsaku Kardif Mintanya 9 juta Teman-teman Sorry aku agak Pilek teman-teman ya Jadi ini agak Hidungnya bumpet Jadi mungkin suaranya agak Enggak enak ya Jadi ini dalam 9 juta Kalau menurutku Kok Apa lepas aja ya Lepas kita cari Sayap lain gitu Coba sebentar Aku pending dulu Untuk sagu Markandai Ya oke ya Lepas ya Sudah oke Aku lepas Markandai Resmi ya Yes Lumayan Sekarang jadi 21 juta Sip Terus kita lihat lagi lainnya Adam Wharton itu 9 juta Aduh aku agak bingung ya Masih agak-agak Gimana gitu loh Mau jual Warton Sebentar Harlock dulu Harlock Dia mau sih Segini sih Yaudah lah ya Lepas aja ya Menurutku gak apa-apa lah ya Harlock Aku kan lepas aja lumayan Tampai tambah budget Juga 4 juta Sebetulnya gak sayang sih Soalnya market value-nya itu 7 juta Hampir 8 juta bahkan Tapi Aku juga gak yakin Tadi orang tawarnya saya Dari 2 juta Kalau langsung ke Ada yang minat lainnya gak sih Gak ada ya Yaudah aku Kayaknya rasanya Aku lepas aja Toh nanti kita juga Masih kedatangan Adam Kedik juga Terlalu surplus banget Dan di luar itu pun Ada Morton segala Harlock Aku lepas dulu aja sekarang Ya oke ya Thank you Harlock Ya 25 juta Lumayan Kita harus ngumpulkan dana dulu Ya dua nama ini Ya sudah lah Lepas semuanya ya Pierce Lepas ke Swansea 450 Oke Terus Ism Juga akan dilepas Ke Queen Spark Rangers 63 Ya sudah lah Gak apa-apa Oke udah Udah lah Sekarang ini Sekarang permasalahannya Aku masih bingung sama Nsagu Sama Adam Wharton Kayak gini Sebetulnya aku oke sih Menjual dia segini Maksudnya itu ya Sebetulnya masih oke Sebetulnya ya Tapi Kayak aku coba lihat dulu Opsinya Atau nanti Morton Terjual gak Terus Nsagu Coba lihat dulu Yang lainnya kayak gimana Soalnya Sebetulnya Kalau Milih ya Antara Tadi kan aku bilang Harusnya satu tuh Jadi reserve Kalau milih antara Nsagu itu Atau surety Sebetulnya aku pilih Nsagu Ya soalnya tuh Dari segi umur Pastinya dia Yang paling muda 19 tahun Itu sudah 25 Surety 20 Dan untuk dari segi grafik Ya Dia Tinggi surety Sebetulnya ya Ya dia masih sama-sama naik Sama surety Ya tapi kayaknya Kayak aku lebih cenderung Ke Nsagu Tapi makanya aku Pengen gitu dulu aja Oke ya Sekarang aku kan coba Mulai beli dulu Teman-teman Keeper dulu Teman-teman Jadi gini Keeper setelah kemarin Kalian ada saran Dean Henderson Tapi Masalahnya Market value-nya 20 juta Teman-teman Release fee-nya 29 juta Jadi menurutku Kok kayaknya Agak Agak sayang Soalnya kalau Sekarang bayangkan Kita transfer budget Itu 25 juta Kalau kita langsung Beli Dean Henderson Misalkan kebeli 22, 23, 24 Habis langsung Kita sudah gak bisa Beli siapa-siapa Makanya kayak aku Gak jadi Dean Henderson Aku kayaknya lebih ke Van de Fort teman-teman Terlihat Van de Fort Cukup murah teman-teman Harga pasar cuma 1,6 Release fee cuma 2,4 Jadi kayak aku Cenderung ke Van de Fort Dengan umur Lebih muda daripada Dean Tertahun 5 tahun Dan overall Ya Cukup oke 77 Tertahun 2 sama Dean Henderson Jadi menurutku kayaknya Aku lebih cenderung ke Van de Fort aja Karena ya Dari segi keuangan ya Soalnya kita masih butuh Di posisi lain nantinya Nah Coba aku kan tawar dulu Bentar Dia itu oke 1,6 2,4 Ya coba lah Kita tawar dulu ya Aku kan coba tawar dulu Oh ya sudah Dia kayaknya mau nih Dia mau nih Bahkan mungkin Ini aku kasih 3 tahun Gaji mungkin aku turunin Dikit mungkin Masih mau Segini Udah Coba aja Coba aja Mungkin ya Mungkin masih mau sih Gaji aku turunin Oke Ya Oke teman-teman Jadi ini Litterland Ditawar Pinjam Setahun Sama Birmingham Dengan transfer fee 800 ribu Ya sudah lah Lumayan Aku gak masalah Aku kan terima Tawaran peminjamnya Dari Birmingham Oke Ya Jadi 26 juta Sekarang Litterland Saya dipinjam Terus Sudah sih Sementara Belum Belum ada tambahan Untuk tawaran lagi Nah Van de Fort Sudah mau Tadi Tapi kayak ada Minta penambahan Tapi gajinya Oke lah Dari 900 Tapi tetap Berkurang kan Dari Eh gak juga ya Semula berapa sih Aku lupa ya Udah lah Pokoknya segini Yaudah Gak masalah ya Aku kan terima dulu Lumayan Soalnya Termasuk murah ya 1,1 Dengan overall Lebih tinggi Daripada Kaminski Masih muda Oke Aku kan terima Van de Fort Resmi bergabung Dengan Blackboard Rovers Ada updatean Untuk Adam Wharton Jadi tadi Aku mencoba Nego Dan Union Saint Gilua Itu Setuju Membayar Wharton Di harga 10.600.000 Sudah Di atas Harga pasarnya Nah Aku kepikiran Gini Untuk Adam Wharton Aku kemungkinan Bisa jadikan Jual dia Tapi aku kan Coba tawar Dulu Jadi gini Sebetulnya ada Dua opsi Untuk center Aku Ada Sebetulnya bukan Cuma dua opsi Ada beberapa opsi Jadi pertama Gini Aku tertarik sama McAllister Ya Ini aku tertarik Sama McAllister Untuk jadikan center Dengan dia Bisa Set piece Sangat Sangat bisa Kita lihat Peskini 85 Curling 87 Ini bagus Ini bagus banget Harganya segini Jadi Kemungkinan bisa Kita lihat Ya Lebih mahal dikit lah Tapi Paling tidak Itu kayak biaya Transfernya McAllister itu Tertutupi dari Penjualan Adam Wharton Aku tertarik banget Bisa Yang pertama Dia bagus Bisa set piece Yang kedua Dia dari Argentina Maksudnya dari Argentina Soalnya Sekarang kan Pelatihnya Simeone Mungkin Wajar lah Seorang pelatih Dari negara Mana Mulai Meng Argentinakan Squad Blackburn Sama halnya Misalnya Contohnya Sekarang Tenhuk Itu Sekarang Lebih Agak-agak Meng-Ajaxkan Squad Mew Karena Dia dari Ajax Sebelumnya Sudah mengenal Jauh Memang-main Ajax Itu Kadang-kadang Wajar Hal Kayak gitu Kadang-kadang Terjadi Kan Bisa Ya Bisa Enggak Tapi Ada Pelatih-pelatih Yang seperti itu Nah Ya ini Bisa jadi Kayak Siapa namanya Simeone Meng-Argentinakan Squad Squad Blackburn Ya walaupun Enggak semua Tapi Mulai Mendatangkan Beberapa Pemain Argentina Nah Kedua Sebetulnya Kalian Kemarin Juga ada yang saran Ke Wordpress Aku sebenarnya Juga setuju Karena Dia pertama Dia Set-Pistaker Bisa Banget Yang kedua Posisinya Southampton Terus Sekarang Degradasi Nah Kan Harusnya Pas Southampton Degradasi Kita Ambil Dia Tapi Harga Pasarnya Gak Mungkin Ya Walaupun Kita Misalkan Bisa Jual Tapi Kembali Kayak Tadi Lagi Kita Jual Adam Worden Dapat 10 Juta Jadi 35 Juta Tapi Beli Ini Harga Pasarnya 27 Berarti Lebih Kemudian Bisa Saya Pegang Gak Ada Release V Entah 30 Juta 30 Sekian Habis Lagi Sedangkan Kita Masih Butuh Sayap Nanti Ya Kalau Butuh Center Bag Dan Sebagainya Kayak Gak Bisa Target Ketiga Ini Cukup Masuk Akal Tomas Pobiga Kemana Kan Ada Yang Saran Pobiga Dia Murah Cuma 5 Juta 500 Dengan Rilis Ini Cuma 8 Juta Ini Cukup Murah Cuma Beda Tipe Ya Beda Tipe Untuk Pobiga Itu Kayak Bisa Bila Pemain Serba Bisa Dia Bisa Free Kick Juga Memang Keunggulannya Ini Sisi Plus Dari Pobiga Dia Merata Hampir Semua Lini Kita Lihat Tidak Ada 60 Ini Semuanya Kuning Semua Bahkan Yang Merah 70 Jadi Tidak Ada Yang 60 Jadi Dia All Round Player Bertahan Bagus Menyerang Bagus Speed Punya Complete Bisa Dibilang Dribbling Bisa Heading Bisa Physical Contact Bisa Stamina Bagus Kicking Power Bisa Complete Defense Bisa Menyerang Bisa Passing Bisa Free Kick Bisa Finishing Pun Bisa Ini Pemain Serba Bisa Cuma Tidak Ada Yang Betul Betul Menonjol Nah Kalau Tadi Si Siapa McAllister Dia Lebih Bertipikal Yang Playmaker Yang Betul Playmaker Murni Seperti itu Kita lihat Speednya Kurang Kenceng Tipikal Yang Playmaker Murni Playmaker Playmaker Klasik Untuk Mengumpan Bola Set P Dan sebagainya Kicking Power Lebih Yang Gitu Tapi Kita lihat Jumpingnya Dia kurang Heading Dia Gak Bisa Defense Dia gak Bisa Karena Dia Playmaker Yang Menyerang Harusnya Belandang Serang Murni Untuk McAllister Tapi Dia ada Sesuatu Yang Menonjol Kita lihat Untuk Playstick Dia bagus Banget Balance Dia bagus Banget Tandar Gaya Sedikit Lebih Mahal Aku Agak Bingung Seter Aku Pengen Dua Duanya Di satu Sisi Obega Bagus Merata Tapi Kadang-kadang Butuh Satis Taker Yang Kayak Gini Aku Tawar Dua 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 Mac Allister Aku Tawar Dulu Harus Release V 15 Kalau Segini Mau 14 Coba Ya Terus Mau 5 Tahun Dan Gajinya Aku Naikin Pastinya Tiga Coba Ya Yap Dan POBG Coba Aku Tawar POBG Juga Ya Oke Coba Dulu Mungkin Kalau ini Langsung Ke Release V Ya Gini Aja Udah Terus Ini 5 Tahun Juga Mau Dan Dia Aku Naikin Dua Oke Ya Kita Tunggu Hasil Dan Sudah Jadi Hasil Sudah Jadi Aku Lumayan Terkejut Jadi McAllister Mau Segini Dan POBG Menolak Aku Tidak Tau Soalnya Gini Padahal McAllister Ini Aku Tawar Tidak Sesuai Release V Tadi Ya Terus POBG Sesuai Release V Ini Kayak Untuk Gajinya Memang Beda Ya Tapi Aku Naikin Itu Juga Hampir Sama Sih Kurang Dua Strip Sekitar Segitu Tidak Sampai Mentok Penuh Tapi Kurang Dua Strip Dan POBG Tidak Mau Dia Melihat Milan Jauh lebih Bagus Dari Blackburn Jadi Sudah Aku Ambil Ini Berarti Emang Mungkin Jalan Kita Ke McAllister Jadi Aku Ambil McAllister Dulu Sip Oke Kita Dapat McAllister Dan Otomatis Dengan Datangnya McAllister Aku Juga Harus Menjual Adam Wharton Oke Thank you Wharton Kamu Harus Berpisah Sama Saudaramu Scott Wharton Ya Aku akan Terima Tawaran Dari Union Senggilua Thank you Adam Wharton Yes Tiga Tawaran Masuk Patrick Gamble Dipinjam Oleh Birmingham Satu Tahun Aku Langsung Terima Aja Oke Terus Ini Gilsenan Dipinjam Buru Satu Tahun Juga Dengan Biayanya 1,1 Aku Langsung Terima Juga Oke Terus Sama Shoretire Ditawar Sama Barcelona Tapi Ini Bukan FC Barcelona Ini Barcelona Ecuador Klub Ecuador Memang Persis Sama Persis Logo Tapi Ini Punya Ecuador Nah Aku Coba Akan Nego Dulu Soalnya Dia Masih Segitu Jadi Coba Nego Dulu Aja Kita Ke Angka Mungkin 6,3 Ini Coba ya Kita Coba aja Kayaknya Aku Jadinya Akan Melepas Ensagu Dan Shoretire Mungkin Jadi Shoretire Mungkin Akan Dilepas Di Harga 5,8 Dan Ensagu Dilepas 9,6 Mungkin Jadi Gini Rencananya Sebetulnya Aku mau Beli Garnaco Aduh Tapi Itu Tidak Berjalan Dengan Lancar Jadi Garnaco Ternyata Sudah Keduluan Teman Teman Jadi Sudah Dibeli Sama Flamingo Jadi Tidak Bisa Kita Beli Sekarang Jadi Otomatis Gagal Garnaco Nah Pilihanku Aku Kayaknya Menjatuhkan Pilihan Ke Kaiki Kenapa Kaiki Soalnya Pertama Ya Jelas Dia masih muda 21 tahun Dengan Offroad 176 Skillnya Kayak Gini Jadi Emang Dia Seorang Winger Murni Speednya Juga Lumayan Bribing Bribing Suga Bagus Pasing Pasing Suga Bagus Dan Alasan Yang Menguatkan Aku Memilih Kaiki Jadi Aku Sekarang Kita Pakai 4-4-2 Dengan Dua Wing Kita Lebih Ke False Winger Jadi Menusuk Ketengah Dengan Tujuannya Bisa Sering Melakukan Shooting Amada Di Kiri Dia Kaki Kanan Aku Butuh Yang Kaki Kiri Dan Sejauh Ini Kita Tidak Punya Cuma Belly Cuma Belly Satu Satunya Belly Lainnya Kaki Kanan Semua Kecuali Ito Nsagu Kanan Shuritire Kanan Dolan Kanan Nah Itu Bakalah Dijual Jadi Makanya Cuma Belly Aku Tidak Pilih Kaiki Karena Dia Kaki Kiri Nah Itu Yang Jadi Tujuanku Dengan King Power Bagus 76 Jadi Oke Dengan Harganya Murah 2,3 Jadi Aku Coba Ambil Kaiki Disini Sebentar Oke Aku Coba Ambil Ya Sekarang Kaiki Kalau Dia Terjual Ini Akan Mulai Lepas Oke Langsung Ajalah Ini Ke Release V Nya Aja 3 Tahun Dan Ini Ditambahin Satu Satu Oke Sudah Teman Back Tengah Teman Aku Kayak Kan Ada Dua Nama Yang Aku Incar Yang Pertama Itu Ada Godfrey Sesuai Saran Kalian Cuma Ya Itu Agak Mahal Aku Agak Ragu Ragu Juga Soalnya Ya Gini Kita Sekarang 22 Sebetulnya Kita Masih Bisa Ketambahan Dari Tadi Itu 15 Dari Shoretire Sama Satunya Siapa Tuh Encagu Itu 15 Jadi Kita Bisa Dapat 37 Nah Tapi Godfrey Enggak Tau Kepegang Berapa Masalahnya Kalau Godfrey Yang Satunya Aku Ada Tiga Nama Deng Kepikiran Berikutnya Adalah Balerdi Ya Ini Kebetulan Argentina Selain Tadi Untuk Meng Argentinakan Blackburn Kebetulan Yang Masuk Di Listku Short Argentina Balerdi Jadi Dia Cukup Murah Harga Pasar 8 Juta Release 13 Juta Dengan Skillnya Kayak Gini Udah Cukup Bagus Heading Bagus Fisikal Kontak Bagus Tinggi Lumayan Dalainya Bagus Yang Berikutnya Aku Mengincar Danny Vivian Seperti Yang Kemarin Aku Pengen Reuni Dengan Danny Vivian Karena Danny Vivian Sudah Berbeda Dibanding Dengan Yang Dulu Jadi Dia Bagus Jump Bagus Fisikal Kontak Lumayan Heading Terus Di Belakang Bagus Tinggi Ya Oke Lumayan Dengan Harganya Cukup Murah Untuk Danny Vivian Aku Kayakkan Tawar Tiga Tiga Tidganya Dulu Sudah Ada Hasil Lagi Jadi Gini Oke Pertama Kayki Mau Dengan Harganya 3 Juta 800 Oke Terus Di Back Itu Balerdi Tidak Mau Dia Menolak Untuk Balerdi Karena Merasa Marse Jauh Lebih Bagus Lebih Blackburn Nah Yang Mau Dan Dan God Frey Tapi Masalahnya Ya Kayak Gini Sudah Jelas Jadi Aku Pilih Dan Vivian Soalnya God Frey Yang Minta 40 Juta Kita Tidak Punya Uang Segitu Sekarang 22 Kita Masih Kepotong Kayki Nah Ini Aja Kalau Jual Ini Insago Itu Baru 9,6 Ketambahan 5,8 Berarti 13 Eh Sorry 15,4 15,5 Anggap aja 15,5 Tambah itu Cuma 37 37,6 Gak Cukup Uangnya Gak Cukup Berarti Sudah Fix ya Berarti Di Black Tengah Aku Ambil Kayki Dulu Aku Ambil Kayki Oke Sip Yes Dapat Tenaga Baru Disayap Danny Vivian Juga Aku Ambil Dulu Danny Vivian Yes Nah Sekarang Kita Mulai Jual Dulu Jadi Yang Pertama Insago Udahlah Oke Aku Jual Aja Daripada Mubazir Juga Thank you Insago Sip 25,900 Dan Kita Jual Lagi Untuk Sure Terus Aku Jual Dulu Itu Aku Lihat Dulu Nanti Aku Lihat Dulu Kalau Dia Terjual Mungkin Beli Lagi Untuk Reserve Tapi Kalau Enggak Ya Sudah Aku Pertanggikan Dia Untuk Reserve Nah Terus Langsung Terima 6 Bulan Aja Aja Atau Dinego Setahun Sekalian Percuma 6 Bulan Satu Tahun Sebelum Aku Akhiri Jadi Ada Beberapa Hal Yang Pertama Gini Adam Kan Sudah Akhirnya Udinisi Mau Satu Tahun Jadi Kita Akan Terima Tawarannya Jadi Dia Akan Pindah Ke Udinisi Setahun Pinjaman Terus Gini Jadi Tadi Kita Ditawari Scouting Kita Ada Dua Striker Ketiah Dengan Overall 80 Kayak Gini Ketiah Bagus Sama Satu Router Ini Dia Sama Overall 80 Juga Sama 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 Speed Sama Bagus Dengan Harganya Segini Yang Router Murah Banget Gila Murah Banget 500 Ribu Teman Ketiah 18 Juta Tapi Masalah Ini Karena Dari Scouting Jadi Jadi Lebih Murah Betul Lihat Dia 18 Juta Kalau Kita Cuma Jadi 13 Juta Dan Mungkin Kalau Aku Turun Dikit Mungkin Masih Mau Misalkan 11 Juta Atau 10 Mungkin Mau Mungkin Nah Menurut Kalian Gimana Kalau Routernya Sudah Murah Banget Asli Murah Banget Ini Sih Aku Tunggung Soalnya Gini Sebetulnya Lumayan Aku Menarik Sebetulnya Kalau Dari Dua Ini Aku Lebih Tarik Sama Ketiah Soalnya Kita Menambah Pemain Inggris Juga Karena Kita Menambah Kuota Pemain Inggris Sebetulnya Aku tertarik Sama Ketiah Tapi Yang Aku Pikirkan Kalau Beliin Ketiah Itu Mau Ganti Siapa Empat Empat Bagus Mau Ganti BBD Kok Kayaknya Juga Sayang Sayang Semua Mau Ganti Sesco Dia Juga Lagi Bagus Lagi Bagus Bagus Lagi Naik Kenapa Nggak Kita Kasih Kesempatan Ke Dia Terus Mau Ganti Fail Kalau Dilihat Dari Overall Paling Jelek Fail 69 Tapi Dari Apa Yang Dia Perbuat Dari Kontribusinya Dia Selama Dua Musim Dia Luar Biasa Dia Top Skor Kita Masalah Dua Musim Beruntun Top Skor Blackburn Jack Fail Jadi Kayak Aku Sayang Juga Kalau Menjual Jack Dia Aku Melihat Jack Itu Teringat Sosok Picardo Pemain Yang Awalnya Tidak Terlalu Dianggap Tapi Dia Justru Yang Tampil Luar Biasa Jack Fail Backham Juga Sekarang Ini Dia Bagus Bangen Jadi Tidak Ada Alasan Menjual Backham Aku Agak Bingung Masalah Itu Oke Jadi Sebab Kalian Comment Saya Gimana Untuk Yang Ketiah Atau Router Terus Sama Satu Lagi Masalah Yang Objektif Promose Sebetulnya Dia Posisinya Lebih ke Right Wing Bisa Left Wing Tapi Rencanaku Nanti Kemungkinan Besar Aku Malah Cenderung Pasang Dia Sebagai Back Tengah Wah Kok Back Tengah Jadi Gini Kalau Kita Lihat Ability Dia Lebih Cenderung Posisinya Ke Back Tengah Walaupun Tinggian Tidak Mendukung 113 Memang Sangat Rendah Tapi Kadang Ada Back Yang Pendek Contohnya Kayak Kundi Dia Memang Bisa Back Kanan Bisa Back Tengah Untuk Kundi Terus Kalau Kalian Tarik Mundur Dulu Ada Nama Ivan Cordoba Di Inter Milan Terus Cukup Pendek Tapi Dia Bagus Soalnya Aku Lihat Gini Kenapa Dia Back Tengah Kenapa Bukan Tetap Di Wing Kalau Di Wing Kalian Lihat sendiri Ball Kontrol Berapa Dribbling Berapa Tight Position Berapa Low Pass Lock Tentas Berapa Nah Jadi Kurang Terus Sedangkan Kenapa Kalau Di Back Kita Lihat Defensive Warners Berapa Ball Winning Berapa Aggression Berapa Terus Nah Dia Back Kanan Bisa Kenapa Kalau Back Tengah Karena Kita Lihat Heading 78 Jumping 77 Physical Conduct 78 Jadi Menurutku Kayaknya Dia Bisa Sebagai Back Tengah Karena Heading Bagus Semua Jadi Kayaknya Promosing Dia Dulu Masalah Dia Di Posisi Belakangan Yang penting Promosing Dulu Jadi Dia Yang Potential Setelah Ini Ya Jadi Sudah Satu Promosing Tinggal Nanti Bisa Enggak Mainkan Dia Berapa 12 Kali Enggak Salah Oke Dan Aku Sudah Mengganti Nomor Punggung Beberapa Jadi Ini Dia Yang Lain Masih Di Bawah Semua Yang Gede Gede Oh Ini Enggak Yang Pinjaman Pinjaman Hilang Semua Jadi Yang Terbaru Itu Mark Alister Aku kasih Nomor Punggung 8 Terus Van Defort 12 Terus Denny Vivian 13 Kaiki 20 Dan Sesko Ganti Ke 17 Supaya Siapa Ganti Nomor Ganti Ke Peruntungan Seperti Itulah Ya Kira Kayak Gitu Jadi Ya Menurutku Mungkin Kayak Zoni Cukup Puas Aku Dengan Bursa Transfer Jadi Paling Kita Lumayan Ketambahan Van Defort Di Keeper Lumayan Merata Di Keeper Ketambahan Van Defort Di Back Tengah Ketambahan Danny Vivian Terus Di Center Ketambahan Mark Allister Di Sayap Kita Ketambahan Kaiki Dan Sudah Ya Sementara Itu Cuma Itu Ya Nah Aku Masih Ada Kepikiran Mungkin Nambah Pemain Lagi Tapi Nanti Kita Lihat Dulu Back Kanan Aku Cenderung Datangkan Liveramento Dari Southampton Main Muda Bagus Terus Sayap Kita Lihat Nanti Sayap Sayap Aku Masih Kepikiran Kalau Itu Terjual Aku Datangkan Pemain Lagi Disini Dan Selebih Aku Masih Akan Menjual Yaitu Nama Nama Seperti Morten Itu Mungkin Ya Masuk Daftar Jualku Morten Ya Kita Lihat Nanti Ya Ya Mungkin Aku Butuh Nambah Beberapa Pemain Muda Untuk Kedalaman Squad Juga Soalnya Kadang Squad Cuma Minim Juga Kita Bermain Di 3 Kompetisi Jadi Coba Mungkin Butuh Kedalaman Squad Atau Entah Promosi Dari Youth Atau Mungkin Beli Pemain Yang Masih Muda Tapi Yang Daya Lumayan 70 Awal Oke Teman Teman Segitu Dula Saya Mungkin Episode Hari ini Sorry Aku Tidak Bisa Main Soalnya Hari ini Kebetulan Aktivitas Agak Pada Juga Tadi Pulangan Sampai Malam Besok Aku Harus Keluar Kota Jadi Aku Harus Segera Ngedit Dan Sebagainya Jadi Besok Langsung Besok Kita Langsung Memulai Premier League Kita Menghadapi Laster City Dan Leeds United Yaudah Jangan lupa Tekan tombol Subscribe Like Comment Di bawah Dan Share Ke Teman Teman Kalian Thank you For Watching And See you In Next Video Bye Bye